Intro Negara-negara sahabat diundang untuk menyaksikan langsung pelaksanaan pemilu di Indonesia Pemasukan dari uji coba kebijakan pungutan wisatawan asing di Bali mencapai 1,4 miliar rupiah Mandalika Racing Series 2024 digelar dalam 5 putaran mulai Maret Halo selamat siang pemirsa, 3 kabar pilihan tadi telah kami rangkum dalam kilas Nusantara Siang selasa 13 Februari Bersama saya Ludmila Nastiti Pemirsa pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 akan disaksikan langsung oleh negara-negara sahabat melalui election visit program Pihak Komisi Pemilihan Umum KPU mengundang sebanyak 193 peserta untuk menghadiri program tersebut pada 12 hingga 15 Februari Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengundang negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 di sejumlah tempat pemungutan suara TPS melalui election visit program Ketua KPU Hashim Ashari dalam konversi pers di Jakarta Senin 12 Februari mengatakan Program tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat global pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang dikenal sebagai pemilu paling rumit di dunia Selain itu, pemilu di Indonesia juga menjadi yang terbesar ketiga dari sisi jumlah populasi setelah India dan Amerika Serikat Dan kesempatan pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk menunjukkan kepada warga global bahwa Indonesia ini mempraktekan demokrasi elektoral Tentu saja dengan berbagai macam dinamikanya Hashim juga menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu dari sembilan negara G20 yang melaksanakan pemilu di tahun 2024 Menurutnya, pemilu di Indonesia akan mewarnai perkembangan demokrasi global sekaligus berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi global Anggota KPU Muhammad Afifuddin mengatakan ada 193 peserta yang diundang untuk menghadiri election visit program yang berlangsung pada 12 hingga 15 Februari Peserta terdiri atas perwakilan otoritas pemilu di luar negeri, perwakilan negara sahabat, lembaga swadaya masyarakat LSM dalam dan luar negeri, kampus dalam dan luar negeri, hingga perwakilan dari kementerian dan lembaga Jadi nanti pada tanggal 14 Februari kita akan melakukan proses visitasi datang ke TPS TPS yang kita pilih, yang tersebarannya ada di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi Dengan kriteria TPS yang beragam Ada yang di kawasan padat penduduk, di lembaga pemasyarakatan, di panti disabilitas mental, kemudian di kawasan elit dan juga TPS khusus di rumah sakit Afifuddin menambahkan, selain visitasi ke TPS di hari pemungutan suara Peserta Indonesia Election Visit Program juga akan mengikuti diskusi dan seminar seputar demokrasi dan pemilu Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, kantor berita antara, mewartangan Beralih ke Provinsi Bali, pemerintah setempat akan menerapkan pemutan wisatawan asing mulai Rabu 14 Februari Sebelumnya, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat pemasukan sebesar 1,4 miliar rupiah dari uji coba program ini Pemerintah Provinsi Bali resmi meluncurkan Pungutan Wisatawan Asing PWA Pada Senin 12 Februari di kawasan Sanur Kota Denpasar Retribusi pariwisata atau turisme levy sebesar 10 dolar Amerika Serikat atau 150 ribu rupiah ini Akan diterapkan pada Rabu 14 Februari mendatang Bagi turis asing yang akan berlibur ke Pulau Dewata Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menegaskan Pungutan bagi wisatawan asing diterapkan untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali Nantinya, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran secara non-tunai melalui aplikasi Love Bali Semuanya dilakukan melalui sistem aplikasi Love Bali secara cashless non-tunai Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan sekaligus menjaga akuntabilitas Demikian pula, dengan pertanggung jawaban, penggunaan dana hasil dari penghutan harus transparan dan akuntabel Yang mana, untuk tahun ini, dari hasil penghutan akan kami fokuskan terutama untuk penanganan persoalan sampah dan pelestarian budaya Penghutan wisatawan asing PWA sudah diuji coba sejak 7 Februari lalu Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat lebih dari 9.000 wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali selama masa uji coba tersebut Dan mencatat pemasukan 1,4 miliar rupiah Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Bali, GP atau Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Parta Adiana menilai Pihaknya sangat mendukung penghutan tersebut dan pada masa uji coba Pihaknya pun menggandeng agensi pariwisata dan tur bagi Wisman untuk melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali Ya makanya, makanya kita teknisnya kita selesaikan di awal Sebelum dia tiba di Bali, kita usahakan mereka sudah melakukan pembayaran Terbukti sampai hari ini sudah ada pemasukan 1,4 miliar Ada 9.220 transaksi, saya lihat di boardnya dari BPD Menurut Ida, angka tersebut merupakan pertanda baik untuk pariwisata Bali Tahun 2024 dengan target 7 juta Wisman Diharapkan dapat mencapai 60-70 persen atau sekitar 1 triliun rupiah Turis asing yang akan berlibur ke Bali hanya dikenakan satu kali penghutan selama mereka berwisata di Pulau Dewata Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, kantor berita antara, mewartakan Bagi Anda, pecinta kejuaraan balap motor patut bersiap Karena Mandalika Racing Series 2024 akan digelar dalam 5 putaran pada 2-3 Maret mendatang Ajang yang bertempat di Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit Lombok Nusa Tenggara Barat itu Akan mempertandingkan 3 kelas utama Kejuaraan nasional balap motor sport bike Mandalika Racing Series 2024 akan digelar dalam 5 putaran Putaran pertama ajang MRS akan dilaksanakan pada 2-3 Maret 2024 Di Pertamina Mandalika International Sirkuit Lombok Nusa Tenggara Barat Direktur utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Priyandi Satria dalam konferensi pers di Jakarta Senin 12 Februari 2024 Berharap ajang tersebut bisa meneruskan supremasi balap motor Indonesia di masa mendatang Jadi tahun ini kita kembali ke niat awal menjalankan sebanyak 5 putaran per tahun Tujuan utamanya untuk mencari pembalap-pembalap baru, bibit-bibit baru Untuk bisa sukses di Mandalika Racing Series Dan tentunya kita berharap setelah dari Mandalika Racing Series Mereka juga tidak terlalu lama ikutan di situ bisa lompat ke balap Asia lainnya Tiga kelas utama akan dipertandingkan dalam Mandalika Racing Series Yapni Sport 150, Sport 250, dan Super Sport 600 5 seri ini insya Allah sudah fix Pemilu itu kan baru berakhir Juni ya, mungkin kalau ada putaran 2 Jadi saya berharap sih tidak ada perubahan lagi Karena ini kalau berubah, pasti kesulitannya adalah Ikuti jangka MotoGP dan Asia Putaran kedua MRS direncanakan akan digelar pada 25-26 Mei 2024 Disusul putaran ketiga pada 13-14 Juli Putaran keempat pada 24-25 Agustus Dan putaran kelima pada 19-20 Oktober 2024 Mandalika Racing Series 2024 diharapkan dapat meningkatkan kedatangan wisatawan ke Mandalika Sekaligus meningkatkan perekonomian nasional Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara mewartakan Kabar tadi menutup perjumpaan kita siang ini Kilas Nusantara akan kembali menjumpai Anda malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat mengakses informasi terhangat lainnya melalui portal antaranyus.com Kanal Youtube Antara TV Indonesia serta akun media sosial kami Sampai jumpa!